Intro Saudara dan Saudari Terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 22 ayat 15 sampai 21 Kemudian pergilah orang-orang Farisi Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga sebab engkau tidak mencari muka Katakanlah kepada kami pendapatmu Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu Mereka membawa suatu dinar kepadanya Maka ia bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka Gambar dan tulisan Kaisar Lalu kata Yesus kepada mereka Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan Kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia Saudara dan saudari terkasih Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa Atas perjuangan para pendahulu kita 75 tahun yang lalu Dan tahun-tahun sebelumnya di era perjuangan Sehingga melalui perjuangan mereka lah Yang mengorbankan hidupnya untuk kemerdekaan Pada hari ini 17 Agustus 2020 Kita sebagai warga negara bangsa Indonesia Bisa menikmati kemerdekaan sebagai sebuah bangsa Hari ini merupakan hari yang penuh sukacita Bagi kita semua warga negara Indonesia Dan menjadi kesempatan bagi kita Untuk memperkuat rasa cintakan tanah air kita Dan bersama-sama membangun negara yang kita cintai ini Saudara dan saudari Injil kita pada hari ini Diambil dari Injil Matius Bab 22 ayat 15-21 Konteks Injil hari ini adalah perdebatan antara Yesus dan penguasa Hal ini diawali dengan perdebatan antara para imam dan penatua tentang kuasa Yesus Kemudian perumpamaan tentang dua orang anak Dimana Yesus mengecam kemunafikan Juga perumpamaan tentang penggarap kebun anggur Dimana salah satu penggarap adalah pembunuh Dan akhirnya perumpamaan tentang perjamuan perkawinan Dimana banyak orang yang diundang Tetapi mereka menolak untuk hadir Saudara dan saudari terkasih Dalam situasi ini Orang-orang Farisi dan Herodian Membuat jebakan kepada Yesus Mereka bertanya kepada Yesus Apakah dibolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak Pertanyaan ini mendatangkan pelbagai opini publik yang berbeda-beda Ayat 15 sampai 17 Pertanyaan orang-orang Farisi dan Herodian Orang-orang Farisi dan Herodian adalah penguasa setempat Yang tidak mendapat dukungan rakyat di Galilea Mereka kemudian memutuskan bahwa sudah waktunya untuk membunuh Yesus Saat ini Sesuai dengan amanat para imam dan para penuat penatua Mereka ingin tahu Apakah Yesus mendukung membayar pajak kepada Kaisar Atau menolak membayar pajak kepada Kaisar Sebuah pertanyaan yang diungkapkan dengan hati yang penuh kedengkian dan kesengajaan Di bawah kendok kesetiaan kepada hukum Allah Mereka mencari alasan untuk menuduh Yesus Jika Yesus berkata bahwa mereka harus membayar pajak kepada Kaisar Maka mereka akan menuduh Yesus Sebagai sahabat-sahabat dari orang-orang Roma dan Kaisar Sebaliknya Jika Yesus berkata bahwa mereka tidak boleh membayar pajak kepada Kaisar Maka mereka bersama dengan penguasa Roma Akan menuduh Yesus melakukan tindakan subversif Bagaikan buah si malakama bagi Yesus Lalu ayat 18-21 Bagaimana tanggapan Yesus? Yesus mengatakan kepada mereka Perlihatkanlah kepadaku sebuah koin Yesus menyadari kemunafikan mereka Dalam jawabannya kepada mereka Yesus tidak mau membuang-buang waktu Dalam pembicaraan yang tidak berguna Yesus langsung bertanya kepada mereka Gambar dan tulisan siapakah ini? Mereka menjawab gambar dan tulisan Kaisar Dalam ayat 21B Yesus selalu menyimpulkan jawabannya Berikanlah kepada Kaisar Apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar Dan kepada Allah Apa yang wajib kamu berikan kepada Allah Saudara dan saudari Bagi Yesus orang-orang Farisi dan Herodian Telah menggunakan uang Kekaisaran Roma Dan mereka mengakui kekuasaan Roma Mereka itu orang munafik Dan hanya mau menjebak Saudara dan saudari Pesan firman Tuhan hari ini kepada kita adalah Agar kita menjauhkan diri kita dari sikap munafik Iri hati dan kedengkian Tuhan memberkati Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kebenaran Ya Tuhan yang kumunyakan Di dalam hidup kita